Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan melanjutkan materi desain grafis ya yang mana di Hai materi desain grafis ini kita mendesain efek dari brustul ya artinya efek dari menjahit ya efek dari menjahit ini kita bahas pada pertemuan ke-8 kali ini ya nanti tutorialnya akan saya buat di pertemuan berikutnya ya berikutnya nanti akan kita praktekkan lewat zoom ataupun langsung nanti ya baiklah disini akan saya lanjutkan materi keda pertemuan ke-8 yaitu efek dari brustul menjahit ya sehingga tampilannya seperti ini ya pertama-tama kita siapin dulu dokumennya ya dengan ukuran udah saya tertera di modul silahkan dilihat di tekan nah kemudian setelah kita buka dokumen baru kita lihat langkah yang kedua adalah membuka kunci background ya Bagaimana cara membuka kunci background nah caranya adalah sedari dokumen yang udah kita buat dalam posisi terkunci sehingga membukanya kita klik eh background ya kita klik Hai caranya seperti ini udah kita buat double-click sehingga tampilannya seperti ini ya kita double-click pilih namanya background kita buat sehingga itu sehingga kita buat tandanya seperti ini hilang tanda kuncinya yang ada di sini ya background kemudian normal kemudian kita oke ya setelah itu tampilannya seperti ini itu cara menghilangkan tanda kunci yang ada pada backgroundnya kemudian kita klik kanan pada background kemudian pilih blending option sehingga tampilannya seperti ini ya dari menu yang ada ditampilkan di pallet layer jendela layer ya sehingga style-nya terbuka centang ya kita centang pentram overplay ini dulu ya sehingga tampilannya seperti ini ya kita klik pilih ya kita pilih pentram 2 sehingga kita pilih motif yang jahitan ya nah pada anak-anak yang kecil ini kita klik dulu kita klik untuk menampilkan efek dari brush ya pentram 2 sehingga tampilan jahitan nya sudah muncul ya kemudian kita normalkan kembali itu untuk langkah yang kedua sehingga hasilnya seperti ini ya setelah kita pilih backgroundnya tampilannya seperti ini ya kemudian di langkah yang keempat ya langkah keempat ini kita menambahkan teks pada layer baru yang dimana caranya kita gunakan toolbox pada tipe teks ya horizontal tipe teks seperti yang saya jabarkan disini kita buat yang ininya ya kita tampil klik kanan horizontal tipe tool kita buat ya setelah itu ya kita buat disini teks timik ya buat teks timik sehingga hasilnya seperti ini nah setelah kita buat teks ya langkah kelima kita membuat outline path pada text ya Caranya gimana 2005 klik Kanan pada teks ya kita 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 klik kanan pada teks kemudian kita pilih create walkpads ya sehingga setelah kita pilih create walkpad tampilannya seperti ini ya sehingga tampilan garisnya ada garis berwarna putih seperti ini kemudian di langkah yang ke-6 langkah ke-6 kita akan menambahkan efek layar jahitannya kita klik icon kita klik icon ini and new layer caranya pada palette ini kita klik kanan kita klik kanan disini ada add new layer kemudian kita ganti namanya disini kita rename ganti jahitan itu langkah yang ke-6 bagaimana cara menambahkan efek jahitannya kita buka dulu brush brushnya kita buka kemudian tampilkan brushnya pada palette caranya mengaktifkan klik brush kemudian pilih palette option caranya seperti ini setelah kita klik brush kita panggil brushnya tadi klik pada toolbox tadi caranya disini yang saya bilang tadi kita klik brushnya mana ini nah kita brush klik sehingga tampilnya seperti ini sehingga pilihannya banyak sekali kita panggil brush yang sudah kita setting yang sudah kita setting tadi kita cari brush yang 35 sehingga tanah panah ini tampilnya kita pilih load brush load brush itu tampilannya yang 75 ini kita pilih tampilannya seperti itu setelah itu langkah yang terakhir kita klik pada windows brush bagian brush kita setting pilih p ya seperti itu tadi sehingga kita pilih brush itu tadi kita pilih yang p ukurannya 8px 80% space nya supaya jahitannya agak terlalu kecil lanjutkan mengaktifkan shape dinamis pada contour engine kemudian sudut yang berbeda dari text tersebut ya sehingga hasilnya kita buat disini nah tampilannya seperti itu kita setting shape dinamisnya control nya berapa direction nya berapa kemudian langkah ke sembilan mengisi path ya kita pilih tombol X pada keyboard ya sehingga setting yang seperti ini kita pilih stroke path ya setelah itu kita ok ya sehingga tampilan jahitan kita seperti ini ya terakhir adalah kita klik walkpath nya ya sehingga aku hapuskan walkpath yang ada disini selanjutnya ya langkah ke 10 nanti anda prakteklah sendiri ya di rumah nanti ini hanya untuk variasi pendesain kita supaya desain kita lebih bagus ya jadi air kata saya tutup untuk pertemuan ke delapan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih